Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Life of Pi Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang mengunjungi pendongeng India yang bernama Pipetel dan memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya Dan bagaimanakah kisah hidup dari seorang Pipetel ini? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk intro Di awal film, diperlihatkan sebuah kebun binatang yang berada di daerah Pondicherry yang dulu sebagai wilayah Perancisnya di India Tokoh utama dalam film ini, yaitu Pipetel, sedang menceritakan kisah hidupnya kepada seorang penulis Penulis menganggap namanya diambil karena dia ahli matematika Namun ternyata, nama itu diambil dari sebuah nama kolam renang kala itu Pamannya yang dia sebut sebagai Mama Ji memberinya nama Piscine Molitor Patel Hingga teman-teman meledeknya dengan sebutan si Pesing Bahkan gurunya sendiri pun ikut-ikutan Suatu hari, Pi menunjukkan kecerdasannya di depan guru dan teman-temannya Hingga dia menjadi legenda di sekolahnya Sang penulis pun tertawa mendengarnya Kemudian dia bertanya tentang kisah pelaut yang dia dengar Pi lalu mengatakan, dia tidak sendiri namun bersama Richard Parker Dia pun mulai menceritakan kisah hidupnya Saat itu, ayahnya yang dikenal sangat cerdas membuat sebuah hotel dan kebun binatang Dibantu ibunya yang kebetulan ahli tanaman Dia mempunyai kakak yang bernama Rafi yang usianya terpaut 2 tahun Pi mulai mengenal Tuhan lewat agama Hindu Seperti ajaran orang tuanya, terutama dari ibunya Berbeda dengan ayahnya yang kebarat-baratan dan menganggap agama adalah kegelapan Karena saat dia kecil dan menderita polio, dia merasa Tuhan tidak membantunya Bahkan ketika masih bocah, Pi mengenal juga agama Kristen Dia datang ke gereja dan memperhatikan mereka yang sedang berdoa Bahkan Pi merasa penasaran saat mendengar azan dan melihat orang yang sedang sholat Tiga agama sekaligus yang dijalani Pi saat itu membuat dia diejek oleh kakaknya Ayahnya mengatakan, kalau kau menjalankan tiga agama sekaligus, sama saja kau tidak beragama Namun ibunya membela bahwa Pi sedang mencari jalan Ayahnya mengajarkan dia secara rasional, sedangkan ibunya meminta dia menggunakan hatinya Suatu hari, Pi dan kakaknya menyelinap ke kandang harimau milik ayahnya Dan harimau inilah yang bernama Richard Parker Pi yang tidak tahu bahaya mencoba memberi makan harimau itu hingga ayahnya datang dan memperingatkannya Di sini Pi merasakan binatang itu punya jiwa Namun ayahnya tidak mempercayai itu, karena ini adalah binatang buas bukanlah mainan Dia bahkan memperlihatkan seekor kambing yang dimasukkan ke dalam kandang harimau ini Setelah kejadian tersebut, Pi menjadi penakut dan hanya fokus pada kegiatan sekolahnya saja Hingga dia beranjak remaja dan bertemu seorang gadis bernama Anandi Seorang penari India yang sangat mahir Pi mulai dekat dengannya Dia mengajaknya ke kebun binatang milik ayahnya untuk melihat kembali Richard Parker Situasi politik dan ekonomi saat itu membuat ayahnya dengan berat hati melakukan keputusan pahit Dia akan menjual seluruh binatangnya ke Amerika Utara Dan mereka akan menjalani hidup baru di Kanada Untuk melakukan perjalanan itu, mereka akan menumpang di kapal kargo Dan membawa seluruh binatang mereka Pi harus rela meninggalkan India dan Anandi Ketika berada dalam kapal, sempat terjadi ketegangan saat ibunya meminta makanan vegetarian Orang pun Dia sed Shorty ada di wajahnya Masa jadi anak lain tidak bisa makan Tempengar Ya begitu dia bertindak Cusat Allah HS Hingga akhirnya mereka hanya makan nasinya saja Binatang yang mereka bawa pun diberi obat penenang agar tidak mabuk laut dan terkena penyakit Hingga cerita yang mengubah hidup Pi dimulai dari sini Kapal mereka melintasi daerah Palung Mariana, bagian terdalam dari bumi Malam itu terjadi badai yang sangat hebat Pi memilih keluar dari dalam kapal Dia pun berteriak meminta badai yang jauh lebih dasyat Sompral Dan petir pun yang lebih kuat Emang benar-benar sompral ini anak Hingga akhirnya itu benar-benar terjadi Alarm berbunyi Pi bermaksud kembali ke dalam untuk memperingatkan keluarganya Namun air sudah menggenangi seluruh kapal Binatang-binatang yang mereka bawa berhamburan keluar dari kandangnya Pi disuruh awak kapal untuk meloncat ke dalam sekoci Hingga seekor zebra yang tiba-tiba meloncat dan membuat sekoci penyelamat jatuh ke laut Dia mencoba memberikan tanda kepada awak lainnya Namun sekoci-nya terus menjauh Hingga si harimau pun ikut naik ke dalam sekoci-nya Pi tidak bisa menahannya dan memilih loncat ke dalam laut Dia menyaksikan kapal kargo yang membawa keluarganya tenggelam ke dasar palung Mariana Pi kembali naik ke atas sekoci dan memilih berada di ujung menghindari serangan dari Richard Hingga esok hari berselang Pi masih bertahan di sekoci sedangkan si harimau berada di dalam Hingga dia kembali terkejut saat melihat seekor hiena muncul dari dalam Bahkan Pi menemukan si orang utan yang terombang ambing Hiena yang agresif mencoba untuk menyerang Pi Karena kelaparan hiena itu pun menyerang zebra dan memakannya Pi teringat sekoci ini ternyata menyimpan berbagai peralatan untuk bertahan hidup Dia bahkan memberikan pelampung untuk si orang utan Kemudian Pi merakit pelampung-pelampung itu untuk membuat rakit sendiri dengan tujuan menghindari serangan hiena Namun sialnya hiena itu menyerang si orang utan hingga tewas Di saat giliran Pi yang akan diserangnya Richard muncul dan menerekam hiena itu Namun Pi tetap ketakutan terhadap Richard Dan lebih memilih berada di atas rakit buatannya Karena lapar Pi mengambil persediaan makanan di sekoci itu Namun lagi-lagi Richard menyerangnya Hingga Pi melemparkan seekor tikus kepadanya Laut seakan menjadi tenang Pi memberanikan diri untuk menatap Richard Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Berhari-hari dia terombang ambing Namun Pi terus berpikir untuk menaklukkan Richard agar jinak kepadanya Dia pun mengumpulkan air hujan untuk bertahan hidup dirinya dan Richard Dia pun belajar untuk menangkap ikan Bahkan Richard mencoba berenang untuk menangkap ikan Kesempatan itu dimanfaatkan Pi untuk kembali ke sekoci Dan membiarkan Richard di laut Namun akhirnya Pi tidak tega dan membantu Richard kembali ke atas Pi berhasil menangkap seekor ikan yang cukup besar Dan memberikannya kepada Richard Di saat malam hari Kilauan cahaya dari ribuan makhluk kubur-ubur Begitu sangat indah Hingga Paus muncul dan menghancur leburkan seluruh persediaan makanan Pi Di keesokan harinya ribuan ikan Indosiar Beterbangan di sekitar mereka Kali ini giliran Pi Yang menikmati ikan besar dan Richard ikan-ikan kecilnya Pi kembali mencoba melatih si harimau Dan kali ini dia dapat mengendalikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hingga suatu hari Pi melihat sebuah kapal besar Dia mencoba beberapa kali menembakkan suarnya Namun pertolongan tidak kunjung datang Badai kembali datang dan menghantam perahunya Pi marah kepada Tuhannya Rakitnya pun terlepas Sedangkan persediaan makanannya terlepas Dia dan Richard bertahan hingga badai usai Mereka berdua sudah tidak punya lagi harapan untuk hidup Mereka tidak punya makanan dan minuman lagi Bangun dari tidurnya Pi berada di sebuah pulau Dengan banyak tumbuhan hijau yang menyegarkan Ribuan binatang merkat berada di tempat ini Dan air tawar berada di tengah-tengah pulau ini Namun di saat malam hari Karena proses kimia Air tawar itu berubah menjadi asam Pulau ini disebut sebagai pulau karnivora Hingga Pi menemukan gigi manusia di pulau itu Dia tak akan bertahan lama Jika terus berada di sana Dan memutuskan untuk mengambil perbekalan Dan kembali berlayar Dia juga membawa beberapa merkat Untuk makanan Richard Hingga mereka menemukan daratan Meksiko Pi yang sudah tidak berdaya Hanya tergulai lemas di atas pasir Sedangkan Richard mendahulunya Masuk ke dalam hutan Dan mengakhiri hubungan mereka Hewan buas yang telah menyelamatkan hidupnya Hingga beberapa orang Menemukan dan membawanya ke rumah sakit Dua orang Utusan dari perusahaan kapal kargo Jepang itu Dikirim dan mereka Tidak bisa mempercayai semua ceritanya Terlebih cerita tentang pulau Merkat dan Richard Parker Mereka hanya ingin cerita rasional Dan fakta bagaimana kapal itu Bisa tenggelam Kemudian dia mengarang cerita Dan merubah semua binatang Yang ada dalam sekocinya Ibunya adalah orang hutan itu Si hiena itu adalah koki kapalnya Dan si awak kapal adalah zebra Dan Pi seakan sebagai harimaunya Cerita itu membuat mereka pergi Dan tidak pernah menanyakannya lagi Terakhir Pi mengembalikan kisahnya Kepada si penulis bagian mana Yang dia percayai Dan film pun Berakhir Oke guys Bagaimana menurut kalian Alur cerita film dari Life of Pi ini Hal menarik dari film ini Adalah sinematografinya Sebagai buktinya Pada perhelatan Oscar yang lalu Life of Pi Juara dalam kategori Best Sinematography Hal ini tidak mengherankan Karena sepanjang film ini Kita disajikan dengan keindahan Layaknya gambar-gambar di kartu pos Penuh warna menarik Dengan kontras yang tajam Dan benar-benar Memanjakan mata kita Kalau bicara mengenai kekurangan film ini Menurut saya hampir tidak ada Tinggal masalah selera orang aja sebenarnya Bagi saya Life of Pi merupakan film dengan detail yang tinggi Baik dari segi teknis dan non-teknis Dan tentunya Kita kembali lagi ke slogan Broview Apapun filmnya Minumnya tetap Kopai Mantap Oke guys cukup sekian Alur cerita film ini Salam penutup Seperti biasa dari kami Mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax